Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Doa dan harapan saya saudara semua berada dalam keadaan yang baik Sehat dan senantiasa terpelihara dalam berkat Tuhan Sebelum kita memulai renungan hari ini Mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami Terima kasih buat berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kembali kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan Di waktu yang indah ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Berbicara lah kepada setiap kami ya roh kudus Berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 Tertulis demikian Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih Sudara yang dikasih Tuhan Pengejaran akan karunia jangan membuat kita melupakan perkara yang utama Kita bisa saja menjadi orang yang punya berbagai karunia rohani Yang disebutkan dalam 1 Korintus 13 ini Dan juga yang disebutkan dalam pasal 12 Seperti karunia berbahasa roh Menafsirkan bahasa roh dan sebagainya Tapi apakah kita sudah benar-benar hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki Ada orang-orang yang berbahasa roh Tapi hidup dalam perzinahan, perselingkuhan, dan melakukan berbagai dosa Ini tentunya tidaklah benar Karunia roh tidak seharusnya berdampingan dengan dosa Kalau kita memiliki karunia roh dalam hidup kita Maka bersamaan dengan itu Hidup kita haruslah menunjukkan sikap beriman Berpengharapan dan mengasihi Dalam 1 Korintus 13 E 13 ini Tertulis pesan agar kita tidak melupakan Tiga hal utama yang perlu selalu kita miliki dalam hidup ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Kita bisa saja sekali lagi memiliki berbagai macam karunia Tapi semua karunia itu akan sia-sia Bila tanpa ketiga hal ini Dan terutama bila tanpa kasih Hal ini saudara bukan berarti bahwa kita tidak perlu karunia-karunia rohani Tapi penekanan yang utamanya adalah Agar iman, pengharapan, dan kasih itu Berbarengan juga kita miliki dan pancarkan Bersama dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita Saudara yang dikasih Tuhan Apa itu iman? Iman berarti sikap hati yang percaya kepada Tuhan Yang ditunjukkan dalam perkataan dan perbuatan Pengalaman telah menunjukkan Bahwa karunia Tuhan bisa saja tidak disertai dengan sikap iman Tuhan tidak akan serta-merta mengambil karunia yang telah ia berikan kepada seseorang Namun jangan kita mengira Bahwa kehidupan dalam dosa Dilegitimasi Tuhan Dengan adanya karunia roh dalam diri kita Adanya karunia roh Tidak menjadi bukti Bahwa seseorang hidup dalam iman yang sungguh Dan memiliki karunia roh Tidak selalu berarti bahwa Tuhan disenangkan Oleh cara hidup kita Perhatikan saudara Bahwa pada waktu terakhir Tuhan akan mengadakan pemisahan Dan firman Tuhan sendiri mengatakan Bahwa bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan Yang akan masuk ke dalam kerjaan sorga Tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan Apa itu pengharapan saudara? Pengharapan berarti sikap hati yang menantikan janji Tuhan Yang akan ia genapi dalam hidup kita Khususnya yang berhubungan dengan keselamatan Dan kehidupan kita yang kekal Pengharapan ini menjadikan kita kuat Dalam menjalani berbagai situasi yang kita alami Apa itu kasih saudara? Kasih merupakan sifat utama Yang diinginkan Tuhan dalam diri kita Yang bukan didasarkan pada hal-hal duniawi Tapi kasih kita berlandaskan kepada Kristus Allah itu kasih Maka kita juga harus hidup dalam kasihnya Kasih ini saudara Memampukan kita untuk menerima Mengampuni dan mendoakan orang yang membenci kita Kasih ini juga yang menguatkan kita Kasih bukan berarti kita kompromi dengan dosa Justru sebaliknya Kasih membuat kita hidup dalam kebenaran Sebab kasih bersuka cita Atas kebenaran Mari saudara yang dikasih Tuhan Milikilah tiga keutamaan ini Dalam hidup kita Yaitu iman Pengharapan Dan kasih Dengan iman kita mampu menjalani kehidupan ini Karena firman Tuhan berkata Orang benar akan hidup oleh imannya Dengan pengharapan kita tetap kuat dan bersuka cita Karena pengharapan memberikan kita semangat Dan ketekunan dalam pengiringan kita akan Tuhan Serta dengan kasih Kita akan tetap setia kepada Tuhan Sekaligus juga menjadi berkat Dan terang bagi orang-orang di sekitar kita Saudara yang dikasih Tuhan Hidup ini adalah sebuah perjalanan Pastikanlah bahwa ketiga hal ini Menjadi bekal Dan selalu ada dalam perjalanan hidup kita Milikilah iman Pengharapan Dan kasih Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya Dan memampukan kita Untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Mari kita berdoa saudara Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini Mengajarkan kami Dan mengingatkan kami untuk selalu memiliki iman Pengharapan dan kasih dalam hidup kami Tolong kami Tuhan Pimpin hidup kami Jamah hati kami Dan penuhi selalu dengan ketiga hal ini Supaya kami dapat melangkah dengan iman Dalam pengharapan dan kasih kepada mu Tuhan Dan kepada sesama kami Tolong kami roh kudus Sertai setiap langkah kami Sehingga kami memancarkan kemuliaan mu Menjadi terang dan berkat bagi semua orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Kami tidak mampu tanpa pertolongan mu Pegang tangan kami Tuhan Dan tolong kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Di sepanjang hari ini ya Tuhan Kami mohon pimpinan mu dalam segala aktivitas kami Berkatilah kami Dan buatlah semua yang kami lakukan Berhasil dan memuliakan nama Tuhan Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah Pergumulan, sakit penyakit Agar Tuhan menjamah Memberikan kekuatan, kesembuhan Pertolongan dan mujizatmu Atau setiap kami Kami percaya Tuhan Tanganmu menolong kami Ada jawaban, ada pertolongan dari Tuhan Dalam setiap persoalan kami Terima kasih Tuhan Berkat dan damai sejahtera Serta kasih karunia Tuhan Senantiasa berlimpah dalam hidup kami Terpujilah nama-Mu ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Amen Puji Tuhan, Saudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua Dan roh kudus akan menolong saudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Selamat beraktifitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya